Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta budidah hidroponik dimanapun Anda berada jumpa lagi di channel kami farming kreatif baik teman-teman pada video kali ini kita akan membahas tentang jadwal pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik ini teman-teman jadi disini kami menggunakan pandon penyimpanan air ini kapasitas 150 liter dan untuk tanaman selada ini hari ini sudah berusia 25 HSS bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu adalah singkatan dari hari setelah semai jadi usia tanaman selada ini disitu semenjak dari mulai kita semai di tempat penyemayan seperti yang warna-warna sip teman-teman baik sekarang kita akan coba cek kadar PTN yang ada di air instalasi ini disini kami menggunakan TDS 3 yang biasa menyalakan tombol on-off nya lalu celupkan ke dalam airnya baik inilah hasilnya 133 jadi untuk melihatnya 133 dikali 10 jadi total kandungan PPM yang ada di sini 1330 teman-teman nah biasanya ini di kebun ini menggunakan standar di 1800 ppm karena air bakunya disini kandungan ppmnya sekitar 400 sebenarnya hasil ppmnya sendiri itu cuma 1400 karena sudah ditambahkan dengan 400 ppm dari kandungan air bakunya sendiri untuk awal pola nama kandungan kandungan 150 liter ini kami menggunakan larutan nutrisi yang A sebanyak 900 ml jadi tidak sampai 100 ml begitu pun yang larutan B 900 ml biasanya sampai panen disini itu kami hanya menghabiskan 1200 ml nutrisi atau sekitar 1,2 liter nah tadi teman-teman sudah melihat beberapa kandungan ppm disini tadi masih di sekitar 1330 dan usia tanaman ini sudah berusia 25 hari jadi biasanya kami menambahkan nutrisi kalau ppmnya sudah berada di 1100 ppm jadi mungkin nanti saat usia 30 hari baru kita akan menambahkan kembali nutrisinya sebanyak 300 ml karena di awal penanaman kita sudah menanam menanam atau bukan menanam teman-teman memberikan nutrisi sebanyak 900 ml jadi total yang kita gunakan hanya 1200 ml atau 1,2 liter yang di hidung sana tadi sudah kita panen sebagian mungkin yang sisanya besok baik teman-teman pecinta budidaya atau petani hidroponik di seluruh Indonesia cukup dulu video kita pada konten kali ini sampai jumpa di video-video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh